Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa 9 hari menjelang Hari Raya Iduvitri Umumnya 3 hingga 4 hari sebelum lebaran Stasiun kereta api ini sudah mulai dipadati oleh para pemudik yang akan pulang kampung Kereta menjadi moda transportasi yang banyak dipilih masyarakat karena daya jangkauannya yang luas Nah dari ratusan ribu orang yang akan berpegian secara bersamaan menuju ke halaman kampungnya masing-masing Bagaimanakah kemudian PT KAI menghadapi lonjakan pemudik lebaran pada tahun ini? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Ibu Eva Hairunisa selaku Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Assalamualaikum, selamat sore Ibu Eva Ya, Waalaikumsalam, selamat sore Baik, Ibu Eva terkait dengan lonjakan penumpang ataupun pemudik yang akan pergi pulang kampung pada lebaran tahun 2023 ini Bagaimana implementasi yang dilakukan oleh PT KAI dengan menghadapi lonjakan yang akan terjadi? Mengingat memang PPKM di tahun ini sudah ditiadakan Seperti apa Ibu Eva? Ya, baik jadi memang kami pun juga memprediksi ya bahwa tahun ini sendiri akan menjadi peningkatan penurunan jasa dalam masa angkatan lebaran di 2023 ini Nah memang terkait hal tersebut sejumlah upaya dapat mengakomodir penurunan jasa yang akan memudik menggunakan jasa kereta api Kita melakukan berbagai upaya termasuk upaya-upaya untuk peningkatan layanan Salah satunya diantaranya dengan memberangkatkan KA-KA tambahan Jadi kalau secara total untuk area Daop 1 Jakarta itu keberangkatan dari stasiun Gambit ataupun juga stasiun Pasar Senen Itu terdapat 303 perjalanan KA tambahan selama 12 April sampai dengan tanggal 3 Mei Atau sekitar 22 hari ya, hampir 10 sampai dengan hampir 10 Itu ada 303 perjalanan KA tambahan Sehingga secara total pada masa 22 hari hampir 10 sampai dengan hampir 10 Untuk area Daop 1 Jakarta sendiri secara total akan memberangkatkan operasional KA sebanyak 1.513 KA Untuk keberangkatan kereta api jarak jauh Nah kemudian dari jumlah KA tersebut juga terdapat ketersediaan tempat duduk sampai dengan 1 juta tempat duduk Nah dan dari jumlah tersebut sampai dengan saat ini Kalau kita melihat data pemesanan tiket yang dilakukan oleh pengguna jasa masyarakat Ini sekitar 525 ribu diantaranya itu sudah dipesan atau sudah terjual Untuk keberangkatan di masa akutan lembaran Dan memang mayoritas dari 525 ribu tersebut Ini memilih untuk jadwal keberangkatan tanggal 13 April ya Saya 13 April sampai dengan tanggal 24 April atau hamin 9 sampai dengan hamin 9 sampai dengan H2 lebaran Jadi kalau kita melihat data pemesanan memang seperti hari ini tanggal 13 April Ini di stasiun Pasar Senen sudah mulai mengalami peningkatan pengguna jasa yang berangkat Kalau biasanya normalnya itu sekitar 6 ribu untuk hari ini yang berangkat dari stasiun Pasar Senen Ada sekitar 13.500 pengguna jasa Nah kemudian kalau kita melihat lagi dari data pemesanan tiket Memang untuk tanggal-tanggal tertentu yang menjadi tanggal favorit dan juga relasi-relasi tertentu Ini okupansinya sudah mencapai 90 sampai dengan 100% Itu ada di tanggal 17 April sampai dengan tanggal 21 April Nah dan tertinggi kalau data pemesanan itu pemilihan jadwal tertinggi itu di tanggal 21 April Okupansi sudah mencapai 100% Nah sehingga bagi pengguna jasa yang baru akan melakukan pemesanan Bagi masyarakat yang baru akan melakukan pemesanan Ini mungkin bisa mencari sejumlah alternatif tanggal lainnya di atas tanggal 17 atau tanggal 22 April Seperti itu Karena memang pemesanan tiket untuk masa angkutan lebaran menggunakan kereta api jalan-jauh Ini sudah dibuka sejak 1 bulan lalu ya Sudah lebih dari 1 bulan sekitar 45 hari yang lalu Nah karena memang ketentuannya ketika kereta api jalan-jauh pada masa angkutan lebaran Sudah bisa dipesan 45 hari sebelum jadwal keberangkatan Nah baru yang akan melakukan pemesanan Kemungkinan kalau memilih tanggal favorit sekitar tanggal 17 sampai dengan tanggal 22 Ini bisa jadi sudah habis atau sudah tidak tersedia Nah silakan melakukan pengecekan di aplikasi KI Access untuk ketersediaan tempat duduk Dan alternatif tanggal lainnya mungkin bisa mencari di tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 seperti itu Atau bisa juga menggunakan fitur connecting train ya Jadi di KI Access itu ada fitur connecting train Nanti di sana akan diarahkan pengguna jasa misalnya melakukan pemesanan ke tujuan Jogja Karena habis menggunakan fitur connecting train nanti akan diarahkan dari Jakarta Mungkin akan menuju stasiun lain dulu untuk transik Kemudian berganti kereta lain untuk menuju Jogja Seperti itu nanti tariknya include jadi satu semuanya Nah kemudian juga kami menyampaikan kembali ya Kepada seluruh masyarakat yang akan berangkat di masa kutan lebaran ini Agar memperhatikan kembali aturan-aturan yang berlaku yang menjadi persyaratan ataupun ketentuan Dan ini akan dilakukan di pemeriksaan tiket ya Pelengkapan aturan tersebut Jadi jangan sampai karena tiket di musim akutan lebaran ini cukup susah Karena peminatnya sangat banyak Jangan sampai gagal berangkat karena terkendala tidak dapat memenuhi aturan Nah salah satunya itu aturan vaksin Jadi sampai dengan saat ini kami masih mengacu pada surat edaran dari Kementerian Perhubungan dan Satgas COVID Serta Kementerian Kesehatan Yang dimana mengatur untuk pengguna jasa kereta api jalan jauh Yang akan berangkat usia 18 tahun ke atas Ini sudah wajib di vaksin ketiga atau besar Nah kemudian untuk usia 13 sampai dengan 17 tahun Ini sudah wajib di vaksin kedua ya Untuk di vaksin kedua Dan kemudian untuk usia 6 sampai dengan 12 tahun Jika belum di vaksin ini bisa menggunakan surat keterangan dari puskesmas Atau juga berjalan didampingi dengan orang dewasa yang memenuhi persyaratan vaksin tadi Nah untuk usia wajib vaksin Seperti usia 13 sampai 17 tahun yang wajib vaksin kedua Kemudian di atas 18 tahun yang wajib puster Jika tidak dapat di vaksin karena alasan kesehatan Ini tetap bisa menggunakan jasa kereta api Asalkan pada saat melakukan pemeriksaan tiket Ini membawa surat keterangan dari dokter rumah sakit Yang menyatakan bahwa kondisinya tidak dapat di vaksin Karena memang ada alasan medis tertentu seperti itu Jadi mungkin ini yang sangat kita ingatkan kembali Dan kita sosialisasikan selalu ya Mengenai aturan-aturan yang harus dikenuhi saat akan menggunakan kereta api jarak jauh Ya PT KA Ida Op 1 Jakarta ini melakukan upaya meningkatkan layanan bagi para pemudik Dengan menambahkan tadi sebanyak 303 kereta tambahan Yang dimulai tanggal 12 hingga 3 Mei Total selama 22 hari dengan total 1.513 kereta api jarak jauh demikian ya Bu Kemudian juga bagi masyarakat Pimbau yang belum memiliki tiket Dapat membeli tiket di atas tanggal 17 hingga 22 Dan juga dapat mengecek secara berkala di aplikasi KAI Akses Kemudian hari ini juga sudah dimulai perjalanan masyarakat di stasiun Pasar Senen Dan bagaimana situasi hingga kini di sana Apakah terbilang kondusif dan juga aman Dan apakah ada semacam aplikasi digital yang digunakan PT KAI Untuk mengurai kepadatan antrean para pemudik yang berdatangan ini Bu Eva Ya baik Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan termasuk sebagai contoh Tidak taruh kemarin ya dengan angka-angka yang cukup tinggi yang berangkat Baik itu di Pasar Senen ini kondusif Karena memang secara fasilitas stasiun kita juga melakukan sejumlah peningkatan Sebagai contoh salah satunya Itu peningkatan penambahan dari jumlah titik area pemeriksaan tiket atau boarding Seperti itu Dan kemudian secara digitalisasi juga kita sekarang mempermudah seluruh dukungan jasa Bagi yang membeli tiket melalui aplikasi KAI Akses Ini tidak perlu lagi melakukan pencetakan tiket Tapi cukup dengan menunjukkan e-boarding pas yang ada di perangkat konsolnya masing-masing Seperti itu ya Nah kemudian kami sangat menyarankan Sehingga dapat melakukan penelitian melalui aplikasi KAI Akses Sehingga akan lebih dimudahkan pada saat mempunyai proses boarding juga Dan kemudian kami juga saat ini sistem boarding kami sudah terintegrasi Dengan aplikasi peduli satu sehat ya Atau yang sebelumnya peduli lindungi Ini sudah terintegrasi Sehingga untuk pemeriksaan vaksin Ketemuan vaksin di area boarding Ini tidak dilakukan lagi secara manual Jadi secara otomatis bagi pengguna jasa yang sudah melakukan vaksin Ini akan terlihat datanya pada sistem boarding kami Seperti itu Ini hal-hal secara peningkatan dari sisi digitalisasi yang kita lakukan Untuk layanan penumpang Kemudian juga saat ini Kita juga sudah memberikan Memasang ya Sejumlah perangkat pencetak tiket Yang dapat dioperasi secara mandiri Oleh seluruh calon pengguna jasa di stasiun Sehingga akan lebih memudahkan Untuk melakukan pencetakan tiket Tidak perlu lagi menuju ke loket Atau percuma service seperti itu Dan sejumlah hal lainnya Selain dari sisi digitalisasi tersebut Kita juga melakukan peningkatan layanan Seperti menambah kursi tunggu Yang ada di area stasiun Seperti Pasar Senen Ataupun juga stasiun gambir Kami juga menyiapkan area lokasi bermain anak Yang kita harapkan Ini dapat lebih memberikan kenyamanan Bagi orang tua yang membawa anak Karena biasanya karakternya Untuk di musim akutan lebaran sendiri Ini cukup banyak calon pengguna yang berkegian Membawa anak-anak ya Seperti itu Jadi ini kita perluas area untuk bermain anaknya juga Dan kemudian kita juga akan menambah Petugas layanan berupa customer service mobile Yang akan membantu pengguna jasa Yang mungkin membutuhkan informasi Ataupun belum mengetahui cara penggunaan Dari mesin cetak tiket Ini nanti akan dibantu oleh customer service mobile Dan kemudian juga customer service mobile ini Atau CSM juga akan mengatur flow penumpang Sedemikian rupa agar tidak menjadi penumpukan Di titik-titik tertentu yang dapat menghambat flow Ataupun arus penumpang Baik itu yang akan melakukan boarding Ataupun yang berada di area zona 3 Para penunggu ataupun pengantar seperti itu Baik selain fasilitas yang sudah disediakan Kalau PT KAI Dayop 1 Jakarta Ini masyarakat juga diharapkan Dapat menyiapkan berupa aplikasi Begitu ya Bu Untuk melakukan boarding secara online Kemudian juga untuk menyiapkan Bukti protokol kesehatan Sudah vaksin Begitu ya Dan juga tadi sudah banyak sekali dilengkapi Fasilitas untuk anak-anak Dan juga ada penambahan petugas yang mobile Untuk membantu para pemudik Untuk baik boarding pass Maupun untuk membutuhkan bantuan yang lainnya Jika kita menilik kepada 2019 silam Bu Mungkin ini tidak kita harapkan hal seperti ini Namun seperti apa kiranya mitigasi Yang akan dilakukan oleh PT KAI Pada jalur kereta api Jika terjadi kereta api anjelok Pada tahun 2019 lalu Bu Dan seperti apa Hal yang disiagakan PT KAI Untuk para penumpang ini Bu Ya baik Jadi kalau untuk antisipasi terkait Jika terjadi waktu yang terjadi Kondisi-kondisi khusus Yang dapat menghambat perjalanan Ataupun menjadi kendala operasional KA Kami juga sudah menyiapkan Khususnya di titik-titik yang menjadi pantauan khusus Kami Ini sekitar ada 19 titik lokasi Yang kita gunakan untuk meletakkan Alat material untuk siaga ya Amus alat material untuk siaga Jadi kita tetapkan 19 titik Dengan tujuan Jika sewaktu-waktu terjadi Kondisi kendala operasional Kereta api dilintas Nanti ini untuk Proses perbaikan Ataupun proses kemenuhan material yang ditutupkan Ini akan lebih cepat Jadi Amus ini ada di 19 titik Seperti salah satunya Karawang, Cikampek Kemudian juga di area Jakarta Kota Kemudian juga ada di Bekasi Seperti itu ya Menyebar di beberapa titik Sehingga untuk percepatan penanganan Jika sewaktu-waktu ada kendala operasional Nah kemudian di titik-titik rawan Seperti misalnya itu rawan rongsor Atau banjir Ini kita juga menempatkan petugas Khusus POSKO Di sekitar 19 titik 20 titik maaf Kalau untuk penjagaan darah awan Jadi ini ada petugas POSKO Yang akan melakukan pemantauan Dan melakukan koordinasi secara berkala Sehingga jika dilihat ada hal-hal Yang mungkin dapat mengancam Ataupun membahayakan perjalanan KA Penanganan akan lebih cepat dilakukan Ataupun antisipasi bisa dilakukan Oleh teman-teman dari prasarana Selain juga tentunya jumlah petugas Dari yang melakukan pemeriksaan Prasarana jalur rel Ataupun prasarana lainnya Ini juga ditambah Dan kemudian di beberapa titik rawan Seperti yang kita ketahui Dengan bertambahnya jumlah perjalanan KA Secara otomatis Resiko terjadinya kecelakaan Di perlintasan sebidang ini Akan lebih tinggi Karena mengingat Sampai dengan saat ini Masih sangat banyak pengendara Yang melintasi perlintasan sebidang ini Sangat abai dengan keselamatan Sehingga masih banyak kejadian Pada saat rampu Sudah berbunyi Namun masih banyak kendaraan Yang tetap berupaya menerobos Nah ini petugas-petugas penjagaan Di titik-titik perlintasan Yang khususnya juga perlintasan liar Ini kita tambah juga Dan kita juga melakukan sosialisasi Ke masyarakat setempat Juga ke pengendara Di area-area titik perlintasan liar Yang cukup padat kendaraan Dan juga kita tetapkan Sebagai titik rawan Seperti itu Baik menyiapkan 19 titik Untuk bantuan operasional Dan juga 20 titik Untuk titik untuk Pemantauan posko pemantauan Terakhir Bu Eva Apakah di posko pemantauan ini Akan ada semacam Fasilitas kesehatan Seperti adanya klinik Dan juga dokter Begitu Bu Eva Ya Jadi kalau untuk Pemantauan daerah rawan ini Sifatnya lebih ke arah Penjagaan Ataupun memantau Dari sisi kondisi prasarana Kondisi prasarana itu Seperti misalnya jalur rel Persunyalan Atau mungkin Listrik aliran atas Seperti itu Nah untuk dokter sendiri Ini kita siapkan tentunya Di stasiun-stasiun Pemberangkatan KA Jarak jauh Dan setelah stasiun lainnya Karena Fokusnya itu nanti Lebih ke arah Untuk penanganan Jika ada Cawas pengguna jasa Ataupun pengguna Yang mengalami Kondisi tertentu Seperti sakit Baik itu Di stasiun sebelum berangkat Ataupun juga Di perjalanan KA Jadi untuk di perjalanan KA Jika ada pendapatan Yang sakit Maka ini akan Dikoordinasikan Untuk diturunkan Di stasiun terdekat Selain sebelumnya Mungkin akan diturunkan Robot-robotan yang umum Di dalam KA Oleh kondektor Seperti itu Baik Beragam fasilitas Disiapkan oleh PT KA Idawap 1 Jakarta Untuk memastikan Bahwa mudik Tahun 2023 ini Dapat berjalan Dengan aman Nyaman Dan juga berkesan Begitu ya Bu Eva Terima kasih Terima kasih Terima kasih Salam sehat Selalu Bu Eva Terima kasih Terima kasih Salam sehat Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih